Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Teman-teman, buat teman-teman yang mulai berjualan di Shopee bagi yang pemula, buat teman-teman yang masih kebingungan kok dananya maksudnya itu penghasilan dari penjualan kok gak masuk di saldo Shopee Pay, dimana ya masuknya gitu. Teman-teman bisa simak video ini dan perhatikan jangan sampai misunderstand ya. Kita lihat, kita buka aplikasi Shopee-nya dulu. Nah ini aku udah buka ya teman-teman. Lalu kita bisa tekan di ini, yang paling bawah pojok kanan, yaitu dalam menu saya. Nah, iya ini. Setelah menu saya, kita tekan di toko saya. Nah, setelah toko saya, kita lihat ke bawah ya teman-teman. Nah, itu ada saldo penjualan. Saldo penjualan, ini saldo penjualan saya, Rp. 184.469. Kita bisa ketik di sini. Nah, di sini ada penarikan dana dan ada transaksi. Kita, transaksi kita tuh bisa direkod di sini semuanya ya teman-teman. Nah, ini semuanya ada di sini. Ini saldo saya yang pernah, itu, yang pernah masuk di sini dan saya pernah tarik juga. Riwayatnya ada di sini semuanya. Nah, kita tekan penarikan dana. Kita mau tarik gimana ini teman-teman? Kalau apa, mau tarik di saldo Shopee Pay, kita bisa tekan Shopee Pay. Kalau di rekening bank, kita bisa tekan di sini. Karena saya udah pernah masukin rekening bank saya. Saya pernah transfer beli sesuatu dari Shopee menggunakan rekening bank ini. Jadi, teman-teman rekening bank ini jadi terekod di sini ya teman-teman. Tapi kali ini aku nggak mau tarik ke rekening bank. Aku mau tarik ke Shopee Pay aja. Jadi, aku tekan yang atas. Lalu, kita juga tekan tarik saldo saat ini. Nah, semuanya ditulis di situ. Nah, ini kita hanya bisa menarik satu kali per hari. Kamu hanya dapat melakukan penarikan satu kali hari ini. Nah, ya. Jadi, kalau hari ini kita udah narik. Nanti kita nggak usah narik lagi. Tapi misalnya besok ya teman-teman. Nah, ini. Setelah kita tekan ini, kita tekan berikutnya. Nah, berikutnya. Kalau di Shopee Pay, kita tarik dan harik ke Shopee Pay. Itu tanpa dipungut biaya teman-teman ya. Tanpa ada biaya admin. Jadi, biaya admin 0 rupiah. Jumlah penarikan dana. Biaya penarikan dana 0 rupiah. Dana yang dilepas juga masih tetap sama ya teman-teman. Lalu, kita konfirmasi. Nah, ini pin saldo penjualan. Pin saldo penjualan. Seperti ini pin saldo kita jangan lupa ya teman-teman ya. Kita masukin. Nah, udah. Shopee Pay. Biaya penarikan dana. Dana yang dilepas. Nomor penarikan. Berarti, ini udah diproses ya teman-teman. Dana penarikan ditransfer. Setelah dikirim ke Shopee Pay untuk diproses. Nah, kita bisa kembali ke saldo penjualan. Nah, udah nol kan teman-teman ini. Kita kembali. Kita lihat ke isi saldo Shopee Pay. Kenapa kan masih kosong? Ya, kita satu. Kita lihat, ini masih kosong. Karena masih dalam proses pelepasan. Ini, masih dalam proses. Jadi, ini gak bisa langsung ya teman-teman. Biasanya, kalau gak ada gangguan itu. 5 sama 10 menit udah masuk. Di saldo teman-teman semuanya ya. Udah masuk di saldo kita ya. Tapi, ini belum masuk. Kita tunggu aja. Sekarang, nanti kita bisa skip. Ya, teman-teman ya. Nah. Nah, kan berarti ini udah masuk ya teman-teman. Dengan saldo yang utuh tanpa biaya admin. Baik, begitu saja sharing dari aku. Tentang memindahkan hasil penjualan ke saldo Shopee Pay. Buat teman-teman, mungkin ini berguna. Bisa di subscribe, like, dan share ya teman-teman. Jangan lupa, terus follow akun saya. Dadah. Dadah. selamat menikmati